Tolong ditayangkan Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saudara tahu apa yang sering kita dengar saat-saat ini tentang apa yang terjadi dengan virus corona. Tapi satu perkara kita tahu, kita bersyukur saudara kalau misalnya itu terjadi di tempat lain atau di negara lain atau di Indonesia belum tentu bisa diatasi seperti yang saat ini Cina mengatasi, betul enggak? Jadi kita tahu bahwa Tuhan sudah menyatakan bahwa bakal akan ada virus yang baru. Nah lalu kejadian, tapi karena kita selalu berdoa itu ada sesuatu yang Tuhan perhitungkan. Dengan setiap cawan doa yang saudara dan saya naikkan. Sehingga Tuhan itu kita akan selalu berdoa gini, Tuhan kalau malah petaka, sakit penyakit, bahaya apapun yang terjadi dan kalau harus terjadi buat seminimal mungkin. Betul kan? Kita seringkali berdoa begitu kan? Nah saudara jangan merasakan bahwa doa itu tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan dengar doa sehingga Tuhan melangit bumi Tuhan yang punya. Segala kuasa di langit dan di bumi ada di tangan Tuhan, betul? Jadi Tuhan itu sudah bisa mereka-reka mengatur segala sesuatu. Karena Tuhan itu berdoa atas segala-galanya. Jadi kejadiannya kok di China? Nah sehingga kita tahu bahwa dengan kejadian di China membuat semua pemerintah China dengan cepatnya mengatasi akan hal itu. Dengan cepatnya untuk membuat sesuatu sampai membuat rumah sakit dalam beberapa hari sudah jadi. Itu kalau di Indonesia misalnya, mana mungkin bisa membuat dalam jangka waktu sebentar. Lah ya wong jalan tol aja dibuatnya bertahun-tahun nih, betul enggak? Kalau di China kok cuma sebentar sudah terjadi itu rumah sakit. Begitu luar biasa. Untuk mengatasi, jadi kita tahu doa-doa saudara dan saya itu didengar oleh Tuhan. Amin. Jangan merasakan bahwa Tuhan kok enggak dengar doa. Oh Tuhan selalu mendengar doa. Telinganya tidak terlalu singkat untuk mendengar saudara. Matanya tidak pernah tertidur sebagai penjaga Israel. Amin. Jadi kita bersyukur untuk segala sesuatu. Jadi kalau apa yang kita dengar, apa yang kita alami, percaya bahwa Tuhan itu jadikan sebagai perisai. Seperti doa pujian tadi. Tuhan engkau lah perisai kami. Engkau lah tempat perlindungan kami. Jangan tidak percaya bahwa apa yang kau katakan itu tidak menjadi kenyataan. Hari ini, tahun ini adalah tahun B. Amin. Apa yang kita katakan dengan percaya akan jadi. Hari ini kita baca di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan janganlah takut. Karena pada masa itu, pada masa itu orang Israel sangat ketakutan. Karena apa? Masa-masa selalu mengalami peperangan dengan Filistin, dengan orang Aram, dengan orang Asyur. Selalu ditindas, ada rasa ketakutan. Tapi Tuhan katakan, jangan takut. Karena engkau adalah bangsa pilihanku. Saat zaman Yesaya itu, itu zaman raja-raja sesudah daun. Mereka itu banyak mengalami kesukaran. Bangsa Israel pecah menjadi kerajaan Israel dan Yehuda. Dan ini peran terus antara Israel dan Yehuda. Sedangkan mereka itu bersaudara. Belum dihantam dengan Asyur. Belum dihantam dengan Moab. Belum dihantam oleh orang Filistin. Dan mereka belum dengan orang Aram. Mereka banyak mengalami kesukaran. Banyak mendengar. Banyak mendengar perkara-perkara tidak baik. Tapi satu perkara. Firman Tuhan melalui saya mengatakan. Jangan takut. Saat ini saudara dan saya banyak mengalami perkara-perkara yang mendengar. Perkara-perkara yang tidak baik. Betul? Tapi firman Tuhan mengatakan hari ini. Jangan takut. Sebab aku, kata Tuhan, menyertai engkau. Saudara, menyertai itu selalu gandeng kita. Kemana kita pergi digandeng. Itu menyertai namanya. Kalau sekedar melihat, tunggal jauh. Kalau menyertai, itu digandeng. Bersama-sama dengan kita. Lalu Tuhan katakan begini. Jangan bimbang. Seringkali apa yang membuat saudara bimbang? Sebetulnya apa? Karena kita mendengar sesuatu. Betul? Melihat sesuatu. Begitu kita melihat, khawatir. Salah satu contoh. Kemarin beberapa hari yang lalulah, hari Sabtu atau kalau enggak salah. Harry mengatakan begini. Mih, ini kok tiba-tiba anak saya tekanan darahnya drop. Sebagai seorang ayah. Begitu mendengar ada rasa khawatir. Karena apa? Menjadi bimbang. Sebetulnya enggak apa-apa. Tapi, ya itulah. Begitu mendengar, rasaannya jadi bimbang. Terus saya bilang, kalau kamu itu, kamu ke Bandung aja ditengokin anaknya. Ya, sekarang saya mau ke Bandung. Seorang ayah, mendengar sesuatu yang dialami anaknya. Jauh-jauh juga diparami. Betul? Apalagi bapak yang di surga. Yang sangat menyertai kita. Kalau bapak di dalam dunia, ini siaran sakit di Bandung, bapaknya dicerbon, mamahnya dipakarakan jauh. Sudah, tapi bapak yang di surga, dikatakan menyertai. Berarti kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita, sudah lah. Dalam perjalanan, enggak usah takut. Sebelah kita nih, ada malaikat yang diperintahkan Tuhan. Untuk jagain kita. Amen. Jadi enggak usah kita takut dan bimbang. Sebab, kata Tuhan, aku ini alamu. Aku ini alamu, bukan baal. Bukan dukun. Aku ini alamu yang menciptakan engkau. Yang membawa engkau dari seputir pasir. Pada saat Freddy tadi ngomong, kita itu hanya seputir pasir. Saya jadi ingat ini Tuhan. Kita itu seputir pasir, diambil sama Tuhan. Terus dijadikan janin, dimasukin di perutnya ibu kita. Terus keluar, jadi baby yang namanya ya kita-kita ini. Jadi sebetulnya luar biasa saja ciptaan Tuhan. Itu sebab, aku ini alamu. Aku akan meneguhkan. Meneguhkan apa? Meneguhkan fermanya. Jadi Tuhan itu akan meneguhkan apa yang dijanjikan. Sehingga harus percaya bahwa dua senjata itu diteguhkan sama Tuhan. Di tangan kiri, perlindungan Masmur 91. Di tangan kanan, kekayaan bangsa-bangsa Kisaya 60 menjadi milik kita. Diteguhkan. Diteguhkan. Artinya, kamu gak usah takut. Semua yang aku janjikan, itu tidak akan aku ingkari. Diteguhkan. Diperkokoh. Itu namanya diteguhkan. Bahkan, Tuhan katakan, akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Percaya ini terjadi? Percaya ini terjadi? Ferman Tuhan itu akan meneguhkan saudara. Jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Karena dialah yang memegang dan menjadi perisai dalam hidup saudara. Amin. Yuk maju ke depan sekarang. Selamat menikmati.